Halo teman-teman, selamat datang di tutorial asinkron yang ke-8 dari Mata Kuliah Kimia, Akademik Asrama, DB. Di tutorial asinkron kali ini, kita akan membahas mengenai kesemimbangan kimia. Semoga apa yang dibahas dapat teman-teman simak dengan baik, dan dapat teman-teman cerna, dan bisa membantu teman-teman ke depannya. Oke, tanpa kenyang lebar, mari kita mulai pembahasannya. Baik, kita mulai pembahasan di soal yang pertama. Di sini, terdapat sebuah soal di mana terdapat tiga bentuk diagram yang merepresentasikan tiga reaksi kesemimbangan, di mana reaksi kesemimbangan ini memiliki bentuk umum A ditambah X, reaksi bolak-balik menjadi AX dengan X sama dengan B, C, dan D, ataupun D. Nah, di reaksi pertama, kita bisa lihat A direpresentasikan sebagai bola yang merah, dan B direpresentasikan sebagai bola yang biru. Dan untuk komponen AB direpresentasikan dengan bola merah dan biru yang menyatu. Begitu juga untuk komponen A ditambah C, dengan bentuk yang serupa dengan komponen AB, dan juga untuk komponen AD. Ketiga reaksi ini dapat dilihat memiliki jumlah mol yang berbeda-beda di saat kondisi kesemimbangannya. Nah, soal ditanyakan mengenai reaksi mana yang memiliki konsanta kesemimbangan yang paling besar. Kemudian yang kedua adalah, ditanyakan adalah reaksi mana yang memiliki konsanta kesemimbangan yang paling kecil. Untuk menjawab soal ini, kita mulai dari membahas mengenai konsanta kesemimbangan. Jadi, jika kita mempunyai suatu persamaan reaksi, AX ditambah BY, menjadi suatu reaksi C, P ditambah D, I, maka kita akan dapatkan sebuah persamaan konsanta kesemimbangan itu, akan senilai dengan konsentrasi P dipangkatkan C, D kali konsentrasi T dipangkatkan D, dibagi dengan konsentrasi X dipangkatkan A, dan konsentrasi B dipangkatkan Y. Nah, untuk soal ini, kita dapat lihat bahwa nilai untuk diagram pertama, itu ada jumlah mol, mol X yang juga bisa kita simbalkan sebagai, kita setarakan dengan molaritas dari X, yaitu senilai 1, 2, senilai 2, kemudian untuk B itu senilai 2, dan komponen AB senilai 3. Jadi, untuk konsantrasi pertimbangan yang pertama, kita bisa hitung, jika nilainya itu akan sama dengan AB, konsentrasi AB dibagi dengan konsentrasi A, kali konsentrasi B, atau akan sama dengan nilainya 3, dibagi 2, kali 2, atau sama dengan 3 per 4. Nah, hal yang berlaku juga untuk konsentrasi pertimbangan yang kedua, di mana molekul A-nya itu ada sebanyak 2, molekul C-nya itu ada sebanyak 3, A-nya ada sebanyak 3, C-nya sebanyak 3, dan komponen AC ada sebanyak 2. sehingga jika kita masukkan ke persamaan, akan bernilai 2, dibagi dengan 3, dikali 3, atau sama dengan 2 per 9. Nah, untuk komponen yang ketiga, itu mempunyai X sebanyak 1, D sebanyak 1, dan komponen AD sebanyak 4, sehingga didapat nilainya 4, dibagi 1, dikali 1, itu sama dengan 4. Nah, dari nilai K1, K1, K2, dan K3 ini, kita bisa urutkan besar dari konsentrasi pertimbangannya, di mana yang paling besar kita dapatkan, yaitu K3, kemudian diikuti dengan K1, dan kemudian diikuti dengan K2. Jadi, jika ditanyakan konsentrasi pertimbangan paling besar, yaitu K3, yaitu reaksi yang ketiga, reaksi ini adalah yang paling besar, sarges, dan yang paling kecil adalah reaksi yang ke-2, yang adalah smalls. Seperti itu untuk bahasan soal yang pertama ini. Baik, untuk soal berikutnya, di sini terdapat soal, di mana terdapat 2 buah macam reaksi, yaitu hidrogen, dalam bentuk gas, beraksi dengan iodine, iodida dalam bentuk gas, dengan reaksi bolak-balik menjadi 2HI dalam bentuk gas. Nah, kemudian yang kedua, reaksinya itu hidrogen dalam bentuk gas, ditambah dengan iodine, iodida dalam bentuk solid, reaksi bolak-balik menjadi 2HI dalam bentuk gas. Yang ditanya adalah, reaksi mana yang memiliki nilai K dan Kp yang sesama? Nah, untuk menjawab soal ini, kita perlu tahu hubungan dari K dan Kp. Di mana, K itu mempunyai hubungan setara dengan Kp dikali Rt pangkat delta C. Di mana C? Delta C ini adalah selisih konstanta dengan fasa gas di sebelah kanan, dikurang dengan kanan, dikurang dengan konstanta di sebelah kiri dengan fasa yang sama. Nah, untuk nomor 1, kita bisa lihat bahwa si nilai K ini sama dengan Kp dikali Rt di pangkat delta C. Delta C adalah 2 dikurang dengan 1 ditambah 1, yaitu 0. Malah kita bisa tulis K sama dengan Kp dikali dengan Rt pangkat 0 yaitu 1, maka K akan sama dengan Kp. Nah, reaksi pertama mempunyai nilai yang sama. Nah, bagaimana dengan reaksi yang kedua? Reaksi yang kedua itu kita memiliki fasa Kp itu yang akan hanya memperhitungkan P dari Hi pangkat 2 dibagi dengan P dari H2 P dari H2 dan untuk PI2 ini tidak ada karena dia fasa solid sehingga dia tidak memberikan tekanan yang dapat dipertimbangkan. Dan untuk kasus Kc dia juga hanya memperhitungkan konsentrasi dari Hi pangkat 2 dibagi dengan H2 konsentrasi dari H2 karena konsentrasi dari fasa solid akan bernilai tetap sehingga dia akan hanya menjadi coefficient saja tidak menjadi suatu variable. Nah dari hubungan ini kita juga bisa memanfaatkan dari persamaan K sama dengan KP RT pangkat delta C dimana disini C nya adalah fasa Hi yang 2 ini dikurang dengan H2 yang punya satu coefficient I2 nya tidak diperhitungkan sehingga kita bisa dapat kalau K itu akan sama dengan KP dikali dengan RT pangkat 1 Nah dari sini kita bisa lihat bahwa nilai K tidak memiliki nilai yang sama dengan KP Oke selanjutnya untuk soal selanjutnya disini ada suatu permasalahan dimana diketahui bahwa untuk memperbaiki kualitas udara dan memperoleh produk berguna belerang sering dihilangkan dari batu bara dan gas alam dengan cara mereaksikan kontaminan hidrogen sulfida dengan oksigen atau dalam persamaan reaksinya itu 2H2S dalam fasa gas ditambah O2 dalam fasa gas reaksi mulak-balik 2H2O dalam fasa solid ditambah 2H2O dalam fasa gas apa yang terjadi pada H2O jika O2 ditambahkan untuk menjawab persoalan ini kita dapat gunakan prinsip le catelier dimana ketika kita merubah suatu reaksi yang dalam keadaan setimbang maka reaksi tersebut akan cenderung melakukan perubahan untuk mempertahankan setimbangannya dalam dalam hype ini jika suatu konsentrasi dilebihkan di suatu bagian di persamaan ini yaitu di sebelah kanan sebelah produk ini H2O ditingkatkan maka si reaksi ini akan cenderung mengarah ke sebaliknya yaitu ke arah reaktannya karena si reaksi ini ingin dalam kondisi yang tetap setimbangnya untuk mengurangi adanya H2O ini nah oleh karena itu ketika H2O ini dinaikkan maka dia akan cenderung mengarah ke arah reaktan hingga H2S dan O2 yang akan naik konsentrasinya nah maka apa yang terjadi pada H2O jika untuk kasus apa yang terjadi pada H2O jika O2 ditambahkan kita juga bisa melakukan hal yang serupa dimana jika O2 ditingkatkan maka reaksi akan cenderung mengarah ke arah produk yang artinya dia akan meningkatkan produksi sulfur dan H2O nah dari prinsip ini kita tahu H2O akan bertambah juga nah kemudian yang kedua adalah H2S jika O2 ditambahkan nah untuk H2S jika O2 ditambahkan kita bisa gunakan prinsip yang sama karena O2 ditambahkan maka reaksi akan bekerja ke arah sebaliknya yaitu ke arah produk artinya H2S juga harus beraksi dengan O2 untuk mengasukkan produk ini yang menyebabkan H2S harus turun untuk bereaksi dengan O2 konsentrasinya oleh karena itu H2S pada kali ini akan berkurang bagaimana untuk O2 jika H2S dihilangkan nah jika H2S dihilangkan alias atau dilangan selain diturunkan konsentrasinya maka reaksi akan cenderung mengarah kereaktan karena ketika H2S dikurangi maka untuk mempertahankan kondisi yang tetap setimbang produk ini harus kembali lagi menjadi reaktan sehingga nilai kestimbangannya tetap senilai dengan konsentrasi kestimbangannya oleh karena itu ketika produk ini kembali lagi ke arah reaktan produksi O2 akan meningkat sehingga konsentrasi O2 juga akan meningkat atau bertambah nah bagaimana untuk kasus H2S jika belerang ditambahkan nah untuk kasus H2S jika belerang ditambahkan disini belerang memiliki fasa yang solid nah hal ini menjadikan nilai dari konsentrasi belerang itu senderung akan tetap konstan sehingga si belerang ini tidak akan mempengaruhi dari konstanta kestimbangan reaksi tersebut atau nilai kestimbangan reaksi tersebut maka jika kita tambahkan sebuah belerang dalam fasa solid disini dia tidak akan mempengaruhi apapun dari reaksi ini karena konstanta kestimbangan disini akan hanya ditinggau dari konsentrasi H2O yang pasak di situ dibagi dengan H2S dan O2 maka jawabannya jika H2S apa yang terjadi pada H2S jika belerang ditambahkan maka H2S akan tetap atau tidak berubah seperti itu untuk soal jawaban soal ini untuk soal selanjutnya disini ada sebuah reaksi dimana terdapat CH4 dalam fasa gas ditambah 2H2S dalam fasa gas menghasilkan CH2 dalam fasa gas ditambah 4H2 dalam fasa gas eksperimen ini dilakukan dalam sebuah labu bervolume 250 liter yang dicampurkan dengan 1 mol CH4 1 mol CS2 dan 2 mol H2S dan 2 mol H2 dalam suhu 960 derajat celcius pada suhu ini tetapan kestimbangannya senilai 0,036 dalam arah mana reaksi ini akan berlangsung untuk mencapai kestimbangan nah untuk mengetahui dalam arah mana reaksi ini berlangsung kita perlu menghitung nilai quotient yang disini nanti kita akan bandingkan dengan nilai ketetapan kestimbangan reaksi untuk quotient ini nanti akan mirip dengan persamaan kestimbangan dimana konsentrasi produk di H2 dibagi dengan konsentrasi reaktan I H2S pangkat H2 nah untuk konsentrasi CS2 ini dapat dicari dengan membagi mol CS2 yaitu 1 dibagi dengan volume dari labu yaitu 0,25 liter mol sehingga akan didapatkan nilai sebesar 4 mol latitas nah kemudian untuk H2 juga sama yaitu 2 dibagi 0,25 yaitu 2 dibagi 0,25 yaitu 4 mol latitas dan juga untuk CH4 itu sebesar 1 dibagi 0,25 yaitu eh maaf ini 8 molaritas ini 4 molaritas dan untuk konsentrasi dari H2S itu akan setara dengan 2 dibagi 0,25 yaitu 8 molaritas sehingga akan didapatkan hasil bahwa kuotiannya itu adalah setara dengan 4 dikali 8 dipangkatkan 2 dibagi 4 dikali 8 dipangkatkan 2 eh maaf untuk H2 ini dipangkatkan 4 ya dipangkatkan 4 ini dicoret sehingga sisa 2 dicoret jadi dicoret maka akan dapat nilai 64 nah karena kuotian yang didapat ini lebih besar daripada KC maka reaksi akan cenderung bergerak ke arah reaktan untuk mengurangi jumlah produk dan menghasilkan kestimbangan nilai poitian yang mendekati kestimbangan jadi arah mana reaksi akan berlangsung yaitu arah reaktan atau ke arah kiri nah untuk soal nomor A jadi jawab seperti itu baik untuk soal nomor B disini diketahui pada saat kestimbangan CH4 konsentrasinya senilai 5,56 molar nah dari soal sebelumnya kita tahu bahwa konsentrasi CH4 itu awalnya adalah 4 molar konsentrasi CS2 itu 4 molar juga konsentrasi dari H2S itu 8 molar dan konsentrasi dari H2 itu juga 8 molar nah dengan menggunakan cara MBS kita bisa dapatkan CH4 gas ditambah 2 H2S gas reaksi bolak-balik menjadi CS2 gas ditambah 4 H2 gas ini maka mula-mula mula-mula disini CH4 ada senilai 4 H2S itu ada senilai 8 CS2 itu senilai 4 dan H2 itu senilai 8 nah disini kita tahu sisa eh bereaksi sisa atau kondisi kestimbangannya maka disini ada 5,56 nah dari pengurangan 5,56 dikurang 4 maka kita dapat kalau yang bereaksi akan menambahkan CH4 menjadi 1,56 nah untuk komponen yang lain kita bisa hitung juga dengan membagi koefisinya yaitu 2 dibagi 1 dikali 1,56 yaitu 3,12 kemudian untuk komponen yang kedua itu sama minus untuk yang ini adalah minus karena reaksi terjadi dari produk kereaktan untuk yang ini 4 dikali 1,56 yaitu 6,24 minus sehingga kita dapat komponen-komponen lain yang bersisa adalah 8 ditambah 3,12 yaitu 11,12 4 dikurang 1,56 yaitu 2,44 8 dikurang 6,24 yaitu 1,76 nah dari sini berapa konsentrasi datat lainnya pada kestimbang kita tahu kalau konsentrasi H2 11,12 molaritas konsentrasi CS2 itu 2,44 molaritas dan konsentrasi H2 itu 1,76 molaritas untuk nomor 12 B seperti ini oke untuk soal selanjutnya disini terdapat sebuah soal yang mana diketahui suatu konsentrasi kestimbangan dari suatu reaksi senilai senilai 0,914 dengan reaksi berjalan dari NO2 gas ditambah NO gas menjadi N2O gas ditambah O2 gas dimana jumlah yang sama dari NO dan NO2 ini ditempatkan di sebuah container sebesar bervolume 5 liter hingga N2O ini konsentrasinya dalam keadaan setimbang itu 0,05 molar berapa banyak mol NO dan NO2 yang tadi kita letakkan di container nah untuk menghitung ini kita bisa mulai dari persamaan kestimbangan reaksi tersebut yaitu kacenya akan selain dengan N2O dikali dengan O2 dibagi dengan NO2 dikali dengan NO nah kita bisa tahu kalau misalnya awalnya diberikan nilai NO NO2 yang sama nah dengan cara MBS kita juga bisa tuliskan NO2 gas ditambah NO gas reaksi bolak-balik menjadi NO2 gas ditambah O2 gas nah di mana MBS nya atau MBS dimana S ini bisa sisa atau kestimbangannya mula-mula ditambah sejumlah X ditambah sejumlah X hingga nanti yang bereaksi itu senilai 0,05 atau nanti disini 0,05 yang kestimbangannya nah berarti NO2 ini akan bereaksi minus 0,05 berdasarkan kesetaraan reaksinya dan kopsinya disini minus 0,05 juga disini plus 0,05 nah X dikurang 0,05 maka akan menjadi kondisi kestimbangannya X dikurang 0,05 disini X dikurang 0,05 disini juga plus O nya plus 0,05 juga nah artinya ketika kita masukkan persamaan nilainya tersebut ke konsantra reaksinya yaitu KC sama dengan N2O 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 nya itu 0,05 dikali dengan O2 nya itu 0,05 dibagi dengan NO2 nya itu X dikurang 0,05 dikali dengan X dikurang 0,05 dimana nanti ini akan sama dengan 0,914 nah dari persamaan reaksi ini kita bisa hitung dengan perkalian biasa 0,05 terus setara dengan 2,5 kali 10 pangkat 3 3 dimana dibawahnya juga sama nanti senilainya itu harusnya di X kuardat dikurang dari 2 kali 0,05 dikali X berarti 0,1 X ditambah dengan 2,5 kali 10 pangkat min 3 atau ini akan sama dengan 0,914 nah ini nanti kita bisa dapatkan dengan kita balik persamanya jadi X kuadrat min 0,1 X plus 2,5 kali 10 pangkat min 3 itu sama dengan 0,914 dikali dengan 2,5 kali 10 pangkat min 3 0,914 dikali dengan 0,5 kali 10 pangkat min 3 itu nilainya akan setara dengan 2,285 kali 10 pangkat min 3 atau nanti X kuadratnya itu min 0,1 X plus 2,5 10 pangkat 3 10 pangkat 3 dikurang dengan 2,285 kali 10 pangkat min 3 itu sama dengan 2,15 kali 10 pangkat min 4 2,15 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 0 nah dengan perhitungan menggunakan regulator kita bisa dapat nilainya yaitu buat saya dapat A nya itu 1 B nya minus 0,1 C nya 2,15 kali 10 pangkat 10 4 4 jadi dapat nilai X sebesar X sebesar 0,978 0,0978 atau X X1 0,098 X2 sama dengan 2,19 kali 10 pangkat min 3 nah dari konsentrasi yang ada kita dapat lihat bahwa nilai X itu tidak boleh melebihi harus kurang dari 0,05 karena tidak mungkin ada nilai pada saat sejimbang itu konsentrasi yang negatif artinya kita dapat mendapat nilai X dari jawaban persamaan itu yaitu 2,19 kali 10 pangkat min 3 X nya itu 2,19 kali 10 pangkat min 3 molar oke mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam tutorial kali ini semoga pembahasan yang sudah dilakukan ini dapat teman-teman berkata dengan baik dan dapat teman-teman gunakan atau dapat bermanfaat untuk bahan belajar teman-teman terima kasih banyak sudah menonton Sampai jumpa